Hai gini mis aku terus terangkan ada pinjaman di bank itu aku bayar kablingan kurang sedikit terus teranggaku itu dia ikutan pinjam enggak papa tapi ini kan berpanjang kamu jangan sampai telat karena aku habis ini mau pulang gitu jangan sampai telat sekalipun karena uangku udah enggak ya cukup kalau buat 6 beli satu bulan dua bayarin dia terus terus dia bilangnya iya tapi setelah ambilin mis bukannya dia bayaran itu malah pinjam sini pinjam sana mis terus terus milikku kan enggak kebayar bahkan malah dia itu viralin sama orang terus aku tolong juga pakai uangku uangku ini nanti gajian kamu pelek aja ke aku gitu karena dia biar ditutup lagi kirain lagi tak kasih malah dibalikin ke aku bahkan aku penitip uang 2500 tak suruh bayar di mba juga habislah disitu aku jadi terus enggak papa aku perpanjang tak perpanjang jadi panjang kan udah tak maafin malah di intermini ini dianya jadi semua ke aku udah kamu tanda tangan setelah pulang dan sepatunya nggak dimasuknya sama saya udah totalan udah totalan terus tanda tangan nanti kamu pulang dari Makau kerja baik-baik terus kembaliin ke aku sesuai perjanjian Iya pulang dari Makau dia malap kalau ada lokeng dia cari yang ini itu sebanyak mungkin itu aku ada saksinya ada semuanya kalau dia pinjam-pinjam kan di itu terus aku jadi gimana ya gedelep-delep kayak gitu aku nggak bilang sama keluarga aku kalau aku bilang katanya malah gak dikasih gak dibaliki yaudah sampai aku bertahan sampai disini tuh udah tutup buang-buka lubang lah misalnya terus dia bilang gini ada lagi yang itu mis yang mau naik ke rumahnya kalau enggak dibayarin gini aja biar kamu bisa bayarin aku biar ketutup nanti kalau eh dapat uang langsung balikin ke orangnya karena ini uang bungan dia bilang Iya setelah cari ya di itu lagi miss aku aku jadi semakin hancur kan di situ terus ya gimana lah aku tutup dar keluarga aku enggak tahu sampai orangtuaku meninggal enggak bisa pulang terus ya aku bisa pulang tuh pinjam uangnya apa tuh kakak saya Hai majikan ku tahu semuanya tahu nih terus-terus yang terakhir itu aku bilang kenapa kok biarin aku kundungan saya sini kenapa aku sampai kayak gini kamu biarin dia bilang nggak papa nanti tak lunasi aku jual tanah Oke aku tunggu sampai kapan kalau gini keluargamu sama keluarga aku duduk bareng aja aku cari solusinya tak jual tanahku ah terus kalau sampai keluarga aku tahu malah di itu miss di apa dia cuci tangan yang cuci tangan dianya kenapa dia cuci tangan dia enggak mau bayar semuanya dengan keluarganya tahu maksudnya keluarganya tahu gimana kalau aku sampai ngasih tahu keluarganya masalah utang-utang ini hati yang malah cuci tangan loko penaman terus yang ke tangan ada ini itu terus aku bilang kamu kan udah tanda tangan aku boleh ngambil barang aku nggak punya barang apa-apa dia bilang gitu oke terus walaupun rumahmu tak jual aku balikin lah orang ini aja nggak bisa balikin nggak bisa itu katanya kamu tahu nggak gajiku berapa dia bilang gitu kamu tahu nggak aku gajian satu bulan sekali lah kamu tahu gajian satu bulan sekali aku juga satu bulan sekali Kenapa kau buat kayak gini Hai aku ini bukan bank kalau bank prem kamu pinjam nggak dibalikin nggak papa tuh uangnya banyak prem TC semua diambil nggak dibalikin tapi aku sama-sama kerja punya pulang juga ini pingin duit-duit juga sudah tak jualin tak kasih ke Hongkong sampai suamaku sekarang rame marah kerumahnya dia tapi bukan dia marah-marah aja komunikasi suruh hubungin ke aku nih ada ada videonya mis itu kalau tak hubungi susah banget ini ada sampai berapa kali enggak bisa nanti ujung-ujungnya dia nanti masih repot gitu terus saya kalau lagi dia katanya nanti masih repot sibuk terus aku lihat di webnya dia apa nyanyi-nyanyi mis di hari itu juga ada videonya terus aku kirimin ke situ kayak gini kamu kamu sudah udah tak anggap kayak saudara ya Kak aku tuh habis-habisan aku itu tetanggamu dek desa kok jadi gini ya inilah yang cerita-cerita yang saya sangat sama lu sekali Oke sebelum kita lanjut yang ke berikutnya pertanyaannya yang sama nyapain nyari saya gini mis biar nggak ada korban lainnya karena ini dia di viralin berapa kali dia nggak kapok terus ya kalau nyari kalau utang ya kayak gini maksudnya kayak nggak mau bayar ngerti masalah utang-utang pertanyaannya sampai nyari saya itu saya mau ngapain satu biar nggak ada korban lagi terus keduanya aku minta dihubungin sama dia tuh yo gole-gole kok misyuni singokon nggak misal aku kan lihat di YouTube-nya misyuni misyuni bisa hubungin sama itu aku tahu bakalan gimana ya misyuni bisa hubungi dia kalau udah nggak mau ngangkat kan nggak nggak bisa juga nah ini ini yang salah kalau kasus atau apa misyuni nggak ada masalah ini masalah utang-utang misyuni ke paling anti tiga hal satu tentang membuang anak kedua tentang perceraian ketiga tentang utang-utang nah kalau Samen mau saya suruh miral no mbak saya nggak mau kan saya nggak kenal ini orang terus fotoni tak viral no mencari mencari orang ini karena punya utang itu nggak boleh itu itu saya kalau masalah utang-utang masalah buang anak sama masalah saya itu nggak mau memang saya itu anti itu itu nah tapi kalau Samen mau mengkasuskan memproseskan gole pengacara aku duit pengacara bisa itu saya mau tapi aku nggak punya risip-risipnya kayak risip pengiriman terus Samen nggak ada buktinya otomatis yang kalah nih kayak gini kayak yang aku kirim ke misyuni yang ada tangan itu bisa ngerti ya makanya kamu ngomong sama pengacara dulu kalau misyuni misyuni nggak tahu kan misyuni selalu bilang nih tentang utang-utang itu misyuni nggak bisa sayang karena misyuni itu membuat konten bukan memviralkan orang yang viral saya tidak membahas orang yang sudah viral dia viral punya utang terus hubungannya sama misyuni apa nggak ada saya nggak mau saya tidak mau memviralkan orang yang viral inilah bedanya saya dengan konten-konten yang lainnya konten-konten yang lainnya kan selalu memviralkan yang viral nih biar bisa menjulang tinggi saya nggak mau karena enggak ada hubungan iya edukasi saya tidak mau ikut campur orang itu punya kebijakan sendiri-sendiri bener nggak loh oh iya kebijakannya orang ikut campur ya salah terus tiba-tiba jadi pahlawan kesiangan bantu itu apa nah ini biar punya efek jerah kesampean bahwa tetangga sendiri gandeng jemput aja ngapusik ini bener-bener saya ngomong biar lainnya enggak jadi korban lah biar lainnya enggak jadi korban efek jerahnya apa laporkan sama pengacara bandit golena polisi keluargane piecara nih enggak kalau pengacara aja izin keluargamu memviralkan itu urusannya mereka kalau misyuni tidak mau Mbak saya saya itu memviralkan teman-teman kalian teraniaya tatuti foto nih kilowongi kuru ikilowongi digepui bener bener-bener saya itu tidak pernah mempotokan orang kecuali wong gole iwong apa penipuan sing parah kayak sendikat dodol wong we jadi deh masalah viral-viral saya enggak mau kalau saya masalah viral-viral saya memang enggak mau jadi saya enggak akan memviralkan orang yang viral gue masalahmu dewe aku bisa ngomong kapok kenapa saya bilang kapok kenapa misyuni tiap hari bikin konten jangan pinjemin jangan nginjemin duet jangan-jangan-jangan bener apa orang yang susah apa kan misyuni selalu edukasi mbak temen gandeng jembut gandeng jembutnya gancet tolan aku gak ngerti pilih gancet gitu gancet gitu oh gancet gancet gitu 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 liru berarti aku ya selama ini buat istilah gandeng jembut gimana mis udah salah kan udah kayak gini makanya mis ini selalu bilang